Intro Ya Allah, jadikanlah hamba imam yang baik Yang bisa membawa keluarga hamba mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kemudahan rezeki kepada hamba Dan selalu jadikanlah hamba dan keluarga hamba berada di jalanmu, Ya Allah Amin, Amin, Ya Rabbi Oh ya, Rit, hari ini lembur ya? Eh, iya Pak Robi, nanti saya lembur Ya, meskipun badan saya sekarang kurang sehat Oh iya Pak, sebenernya saya udah dikasih tau sama pihak ARD Kalau sebenernya pihak ARD itu udah diminta oleh Pario untuk mengeluarkan SP1 untuk saya Tapi pihak ARD belum menyerahkan kepada saya Astagfirullahaladzim Bener-bener ya si Rit itu semakin notariker ya? Iya Pak Bahkan semua staff divisi itu udah gak ada yang betah Mereka semua itu ketakutan, mereka semua takut kalau dipecat Termasuk duriat dan juga para staffnya Pak Jack Yaudah kalau misalkan kamu kurang sehat jangan dipaksain Iya Pak, saya juga gak pengen memaksakan diri Keputusan apapun pasti saya akan terima Termasuk keputusan, pemutusan hubungan kerja Ya kalau menurut Abang sih itu yang diinginkan Lario Kalau bisa kamu jangan menari data siramannya dia Iya? Iya Pak Robi Saya juga mau pulang, pasti rahat, kita kerja itu untuk enjoy Oke? Ayo Minum, 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 minum Cepat minum ambil Apaan? Air putih Bikinin gua minum air ST manis di gelas yang gede Cepat Gila Bang Lagi kesel gitu aja, pakai bilibili segala Udah tuh Bang minum aja tuh air putih Bang Nih, ternyata abang tuh yang udah melotot tercukup tuh kayak keliaran sunono Udah dah Namanya di warung gua kalau makan tuh mustinya air jeruk Jus mangga, jus jeruk Begitu Ngapain air putih? Tapi berhubung di warung lu kakak ada jus-dusan udah bikinin CS manis di gelas yang gede cepet Emang? Abang makan nih mari bayar Kagak kan Bang? Tekur Bang, tekur ayo Nih Bang, dari pertama buka warung ini nih udah pulang kali abang makan nih mari kagak bayar bang Ayo tekur banget bang dah ah Udah 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 kok beri juga dah Udah Ambilin 10 daging gua nama-nama Nama 10 daging, tambahin-tambahin Cepet Cepet Bang Ehh Bang Kalo begini caranya Eh Bang, kerut Bang Tambah lewk lagi Tambah lewk lagi Ini ribet banget nih Bang beginian aja Ntar rame-rame nih piring gua jecelin ke mulut lu nih Cepet sekarang buruan lu bikinin CS manis di gelas gede Lu ga liat? Gua udah kesel kan lagi ntar Udah kesel kan lagi be Iya 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 Udah sabun ini gel-blek lu Buruan Bikinin CS manis pake gelas yang gede Eh, what? Lo sama Naura di mobil aja ya Panas biar gua sama Naburu sama Riyama yang turun ya Baik, basalamuala Nih Bang, gimana kalo pake ember ngga gigit di Bang Embe enak banget, lo bisa jepang Lu kira gua kuda Bang ga ingin di gila nih Bia Wah, tuh orang. Kenapa sih setiap gue kemana-mana mesti ketemunya sama dia? Apa yang perlu gue tutup di warung? Sebagai aparat negara, gue punya hak gue tutup di warung apalagi orang yang kagak mau ngeladain yang gue makan, tau? Ngomong apa lo barusan? Hehehe, aduh, maseram lah, aduh, maseram lah, enggak. Ngomong apa barusan? Maseram lah kalau kan abis ngelahirin, tapi mogenya nambah, mantep banget, nambah cakep kayak Putri Mesir, hehehe. Eh lo diem deh, lo nggak usah cengengesan depan gue, nggak usah sosok ngeraya gue, gue cuma tanya, lo barusan ngomong apa sama Bini lo? Enggak, di Pidanun tadi cuma bercanda aja, di biasin namanya laki-laki Bini bercanda gitu-gitu, kayak, ya, kayak dulu kita waktu lagi jadi laki-laki Bini kan sering bercanda, kiti-kitikan di kamar, gitu-gitu, gitu. Tapi, aduh, lo bisa diem nggak sih? Lo nggak usah ngikut-nggut itu lagi ya? Itu jadi fitnah, toh, mana pernah sih kita kayak gitu-gitu? Besai lo, ngajis. Iya lah, Bos Romlah, dia kagak bercanda beneran, Bos Romlah. Nih, dia kagak ngerti, lo lagi sibuk nih, ngelayanin pembeli. Eh, dia minta dilayanin duluan, Bos Romlah. Oh gitu, jadi sekarang kelakuan laki lo tuh kayak gitu ya? Semenjak dulu punya warung, jadi dia makan sepuasnya, gitu, minum sepuasnya, iya, kayak gitu, lo puas-puasin, iya? Iya, Bos, kalau makan nih, dia milih-milih makanan yang enak, Bos. Dan itu bentuk kopi yang gelasnya gede, keterlah gede tuh kopi. Kalau di medan sana, ada peribahasanya. Apa, Namburu? Kucing dikurung di bawah tudung saji. Maksudnya apa? Ya itu, seperti orang itu. Apa dia senang? Semuanya ada. Memang kayak gitu, Namburu. Aneh orangnya. Eh, di Jakarta juga ada peribahasanya, tau nggak? Monyet garung garbel kadang, tau nggak? Dasar lo. Eti pokoknya mulai sekarang kalau dia minta apa-apa lagi, minta makan, minta minum, minta kopi. Nggak usah diladenin, nggak usah dikasih. Ya Allah, Bos Romlah. Ayah ladein aja kayak begini nih. Gaman kagak diladenin. Dan dibentak-bentak dimarahin lah gede. Astagfirullahaladzim, Nund. Lo tuh bener-bener emang kelakuan lo tuh jadi laki tuh nggak pernah berubah, tau nggak? Lo tau nggak? Perempuan kalau abis melahirkan tuh lagi gahar-gaharnya, tau nggak? Gede banget gue mau lo pengen gue raut, tau nggak sih muka lo? Gede banget gue mau lo pengen, ini gede banget apa gemes. Jangan-jangan gemes, cuma megang-megang muka pipi dadun ya. Hehehe, Bos Romlah, ketahuan nggak? Apa-apa tadi? Barusan ngomong apa? Bos Romlah, itu udah gemes kan, om? Megang-megang pipi dadun, om pencet-pencet bidung pipi dadun yang seksi, ya kan? Hehehe, aduh gimana ya, sebenernya tuh gue tuh kalo abis apa ya, kalo kangen tuh malah bawaannya jadi pengen marah-marah gitu. Malum lah namanya perempuan abis melahirkan, kan hormonnya suka meledak-ledak gitu. Hehehe, bawaannya tuh apa ya, jadi pengen... Iya, bisa nggak gitu kan? Iya, bisa nggak gitu kan? Bilang aja. Iya, ini juga bawaannya. Ini dadun kasih, bener. Tau nggak bawaannya jadi pengen apa? Iya, biasa. Iya, bener. Iya, bener. Aduh, bener. Aduh, bener. Aduh, bener. Astaga, ilalazim. Iih, Romlah. Eti, lo masih punya lagi nggak air bekas cucian piring yang gede sebaskong atau seember masih ada nggak? Aduh, bos. Bentar, dibelakang ya. Bentar, ya. Ini gembrek lo, lagi-lagi di zolimin lo bantuin. Gue sumpahin lo jadi kebo, mau lo jadi kebo beneran. Oh, jadi lo tuh begini tuh lo merasa di zolimin, gitu? Iya. Lo sadar nggak sih selama ini lo tuh marah-marah sama bini lo seenak-enaknya? Itu apa namanya kalau gue zolimin? Lo tuh harusnya bersyukur tau nggak? Si Eti tuh sekarang punya warung, ya nggak? Ya kan? Punya usaha. Jadi anak-anak lo kagak keleleran. Bersyukur harusnya. Bos, bos. Bos ngapi sih jadi ikut-ikut campur urusan dadun? Ini kan urusan bibit dadun sama bini. Jangan ikut-ikut campur dong. Lo denger ya, gue harus ikut-ikut. Emang ini bukan urusan gue. Tapi kalau ada laki yang zolimin bini, gue harus ikutan. Tau nggak lo? Tapi jangan ikut campur begini. Tapi jangan-jangan ini bos Ronald mau lagi nih, nyampur sama pipi dadun. Mau menyampur kehidupan lagi kayak dulu, nikah lagi. Siap pipi dadun, kita siap lagi. Jadi entah kita bareng-bareng lagi baru bisa ngatur pipi dadun. Siap! Enak, enak tuh! Ngomong lagi! Nih bang, lagian nih. Kalau ayah kagak dikasih pinjaman modal sama bos Rombla, eh kagak bisa buka warung kayak gini nih bang! Eti udah ya, lo kagak usah lagi ngungkit-ngukit soal pinjaman modal. Ini warung mau dimodalin siapa kek? Mau sama siapa kek? Gue nggak peduli. Yang penting gue kagak bisa tinggal diem kalau ada laki-laki yang zolimin bini. Tau lo! Emang bos Rombla, bang Kadung keterolong banget dah. Hih! Udah! Iyuk, nambaru! Rema kita pulang aja! Pusing gue disini! Eh kusus Rombla, keren ayah kemari mampir, mau makan! Astagfirullahaladzim, gue kenapa aja dilupa ya tujuan utama gue tuh kesini mau apa ya? Eti, gue tuh kesini sebenernya mau pesen makanan sama lo. Gue dianterin ke rumah gue tiap siang, tiap malem, lo yang anterin bakal makannya si Joko. Yeh, lo yang anterin! Yeh bos, sip! Apa lo ketawa-tawa? Dadun yang anterin! Taga ada cerita! Eti yang anterin! Awas lo ke rumah gue! Udah ya! Waalaikum! Waalaikumsalam! Bos! Bos! Bos Romlah! Maaf ya bos! Bos kemari eh kagak sempet nyugin apa-apa buat bos! Eti, gue tuh kemari tuh gak minta disuguin apa-apa. Gue tuh kemari cuma pengen nengok warung lo doang. Karena gue seneng, gue bangga akhirnya lo bisa punya warung kayak gini ti. Gue seneng banget! Cuman ya karena ada ono, no laki lono, si manusia kardus yang gak tau diri itu. Makanya gue jadi enek, gue jadi pusing, pengen buru-buru pulang bawaannya. Yeh? Yaudah sekarang gue ikut deh. Lo juga warung lo baik-baik. Iya bos, makasih ya bos. Iya sama-sama. Kalau ada apa-apa, aduin nama gue. Siap bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Bang, yang suka gebrak-berk majin apa bang? Ntar kau pecah gimana kalau hancur gitu tuh? biarin kalo perlu nih warungnya sekalian gua anjuin gua rupuin yaudah kalo gitu ntar aja laporan deh sama itu kemandan abang ceng Rw biar abang ditindaklanjutin lu laporan sama Rw mah gua takut gua gak ada takutnya sekarang sama Rw lu tau gak? Rw nih si Mahmuto bentar lagi ambil si Badar mau ditangkep polisi mau masuk penjara gara-gara nipu orang lu tau gak? dan perlu lu ketahui lagi kalo dia udah masuk penjara dia udah akan jadi Rw nih si Kardun Altajirun yang bakal jadi Rw hahaha lu emang akan jadi Rw bakal jadi hati kak bagus ya bagus ya eh Don lu jangan ketinggian kalo punya hayalan ya ngerti gak lu? urusan gua masih mamut berikut masalah-masalahnya udah kelar tau gak? bener tuh kete badan ini bacot lu ya kalo gua gosip yang kagak bener gua gantung lu itu gua yang belom jadi jangan 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 gua percanda doang atau gua gantung dimonas aja nih enggak jadi cobain aja dar kayaknya perlu dicoba nih jangan 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 ampun ampun lepasin nungdar gak enak tanda kalau dilihat orang dah 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 eh 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 gua gua mau makan nih hehehe hehehe baru aja mau digantung gua takut lu maaf inget deh lu jangan sampe gua denger lagi nyebarin gosip berita kagak bener ngerti? ngerti 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 udah hehehe asli gemes banget tau gak sih gua masih manusia kadus itu jahat banget tau gak sih sama bininya tapi gak sampe numpain apa namanya eh air dari kobokan ke kepala kali hehehe iya abis gimana Ri itu tuh gua tuh bener bener spontan banget tau gak saking gedeknya sama dia lu inget gak berapa kali hidungnya si manusia kadus itu udah gua tonjok sampe ngocor-ngocor darah saking gedeknya berapa kali inget kan yang gua inget aja 4 kali yang gua lupa gua gak tau udah itu berapa kali samalah seperti aku waktu masih muda Ri masa sih? eh iya kalo ada laki-laki yang mau kurang ajar sama aku aku tak segan-segan menantang berkelahi tanyalah si togu itu dia tau semua dia dulu sampe ketakutan yang bener Namboru tore apa gua bilang kita tuh kalo ngadepin laki-laki yang kurang ajar tuh gak boleh takut tonjok aja udah ya gak Namboru iya eh tapi kalo dipikir-pikir nih ya Namboru itu waktu masih muda pasti cantik banget soalnya apa sekarang aja masih keliatan tau gak sih cantiknya hehehe pasti banyak banget nih laki-laki mesum modelan si manusia kadus tuh yang gode-gode Namboru ya kan ya begitulah dan sedikit-sedikit kan aku juga bisa silat kalo aku sudah mulai hancang-hancang bikin kuda-kuda semua laki-laki yang mau kurang ajar sama aku lari serius Namboru bisa silat? ya wah kalo gitu boleh nih sekali-sekali ngajarin aku nih biar makin mantep ngehajar si manusia kadus itu tuh hehehe kita tonjok sama-sama dia iya bener-bener omong-omong kapan aku diajak ke rumah Mak Haji diajak Mak Namboru kesana aku belum sempat ngobrol sama beliau tuh tapi terus terang aku bisa rasakan Mak Haji itu baik sekali terasa terasa betul iya Namboru Mak Haji itu baik banget orangnya iya Namboru bahkan ya saking baiknya dia tuh udah sampe kayak apa ya kayak emaknya warga kampung Ruku gitu iya gak Ria? iya aku bisa merasakan itu makanya kalian ajaklah aku kesana Insya Allah pastilah ntar kita ajak main kesana ya Ria